Terima kasih. 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 Sudah, Pak. Sudah maksimalkan. Cuma pun Bapaknya kurang kedengar. Silahkan, Pak. Ini kedengaran kira-kira suara saya. Nah, ya kayak itu, Pak. Bapak, ya. Bapak-bapak, Pak. Iya, iya. Oke. Ini mungkin saya close dulu ya. Carpternya silahkan di... Kenapa? Carpternya silahkan ditutup dulu. Oh, iya, Pak. Oke, disini. Carpkan aja dulu ya. Iya, Pak. Ini kelihatan ya. Iya, Pak. Sebenarnya nggak masih harus membahar di box terdua-dua sih gitu ya. Sebenarnya disini kayaknya perlu sedikit. Pertama untuk bilator belakang. Oke. Bilator belakang. Disini kamu hanya menjelaskan secara umum tentang umur-umur Alkausar. kemudian tiba-tiba cerita bahwa tentang pembayarannya, kan. Tentang masalahnya. Oke. Disini nggak diceritakan proses yang berjalan sama ini di umur-umur Alkausar ini seperti apa. Sehingga muncul masalah itu. Maksudnya dijelaskan disini. Ini tiba-tiba kami cerita secara umum tentang umur Alkausar, kemudian tiba-tiba muncul masalahnya. Nggak dijelaskan proses yang berjalan sama ini seperti apa sih sehingga munculnya masalah tentang penunjakan ini. Nah, maksudnya itu dijelaskan di latar belakang. Oh, oke. Kemudian ketika kita masuk ke manfaat. Ini ya. Ini disebutkan manfaatnya untuk membantu pengelola umur-umur Alkausar dalam melakukan pengelolaan keuangan. Oke. Tetapi saya lihat di sistem yang kamu bangun tadi, kamu tampilkan tadi, nggak ada cerita sama sekali tentang pengelolaan keuangan. Kayaknya fokusnya hanya tentang istri-istri saja. Jadi ini perlu disesuaikan. Oke, siap. Jadi sebenarnya maksudnya manfaat penelitian ini itu adalah kebalisan dari identifikasi masalah. Ini seperti itu. Jadi kalau identifikasi masalah kamu menyebutnya bahwa peninggakan lumayan tajian artinya ada peninggakan diharapkan berarti manfaatnya disana itu adalah tidak ada lagi peninggakan. Kalau masalahnya tentang bahwa ada peninggakan. Nah, misalnya seperti itu. ini kamu beda antara identifikasi dengan manfaat beda. Kemudian di hasilnya pun tidak ada pembahasan tentang pengelolaan keuangan. Itu perlu disesuaikan. Kemudian di pinjauan pustaka ini dipinjam pustaka selain kita menyebutkan penelitian-penelitian terdahulu punya orang kira-kira apa sih bedanya dengan punyamu? Perbedaan dengan punyamu apa? Apakah sama aja semuanya atau ada bedanya? Ada bedanya bedanya dimana kira-kira? Nah, itu perlu disebutkan di sini di dalam pinjauan pustaka. Jadi bedanya penyamu dengan yang sudah ada yang terbaru. Nah, kemudian berdasarkan dari identifikasi masalah penyamu ini. Ini, bahwa penulukan kemahiran tajian oleh pelanggan pada seumur bor Al-Kawasan. abis ini kamu kan bikin sistem reminder ya, artinya pengunyat dengan makin sebetulnya. Nah, kira-kira pengujiannya untuk mengetahui bahwa permasalahan ini apakah sudah terkecehkan atau belum penyamu kayak gimana cara mengini. Untuk mengertai bahwa sistem yang kamu bangun itu tidak bisa terkecehkan permasalahan ini. Pengujiannya seperti apa? Nah, kita akan melakukan penulukan ini berdasarkan permasalahan. Dimana tentunya kita ingin permasalahan ini hilang. Kalau bisa hilang. Maka di sini solusi yang kamu tawarkan dibuatkan sistem S&PJ atau remainder tentang tagihan itu tadi kan. Kira-kira pengujiannya untuk mengertai bahwa permasalahan ini tidak terkecehkan atau belum itu seperti apa cara pengujiannya? Ini langsung dijawab Pak. Ya. silakan Mohamad Ansari untuk dijawab. Untuk mengetahui untuk mengetahui bahwa permasalahan yang kamu sebutkan di identifikasi masalah sudah terkecehkan atau belum caranya seperti bagaimana? Oh jadi gini Pak untuk saya menawarkan reminder kan Pak pengikatkan Pak jadi saya menghimbau si pelanggan ini bakal melaporkan yang penggunaan airnya per kubiknya berapa per bulannya misalnya sekian di tanggal sekian lalu kita SMS tanggal sekian harus dibayar terus terus misalnya emang terus kita SMS ini sudah SMS dan mereka emang gak bayarkan emang kita akan memaksakan sebuah jurnya Pak itu kan tergantung kita kan ketemu masalah emang keuangan di sini aplikasi saya hanya sebagai pengingat dan pengingat penanggapan pembayaran si panggian tadi Pak dan masalah si din membayar itu kan tergantung masalah si din kembali Pak yang penting yang sini ulun handak kejalan di sini supaya si pengelola sumur borok serini dapat jangkauannya luas Pak untuk memberikan pengingat pembayaran ini kepada pelanggan yang menunggak itu Pak supaya jangkauannya semakin luas di sini kamu memang melakukan reminder pengingat tadi konsumen dari pengingat itu ada dampak nggak nah itu maksudnya yang perlu di 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 disini karena kamu cerita permasalahan sudah tentang peninggapan pembayaran tajian solusi yang kamu tawarkan adalah menggunakan sms reminder tadi kan sistem pengingat tadi mestinya di dicek sebelum adanya sistem ini dari tadi katanya pisaran 30 konsumen kan Dari 30 konsumen itu Yang menunggak berapa sih Selama ini rata-rata Kemudian setelah adanya Adanya sistem ini Adanya sistem pengingat ini Akhirnya Penunggakan itu masih Ada enggak atau berkurang enggak Nah maksudnya itu yang kita Kita lihat disini Kalau kamu menyebutkan Penunggakan penerbakan penerbakan Jadi kita harus Meningat hasilnya Apakah penunggakan yang tadi Hilang sama sekali atau berkurang Atau ibaratnya Enggak ada dampak sama sekali Nah itu mestinya Di penerbakan itu bisa dilihat Seperti itu Saya lihat di sistem kamu Belum ada Kita enggak membahas Bahwa nanti hasilnya Artinya konsumen Harus pasti bayar Semuanya kan enggak Kita enggak mempermasalahkan itu Nah tapi disini kita ingin tahu Apakah penunggakan tadi Tingkat penunggakannya masih sama Atau menyuruh Bagaimana Anaknya saya tanyakan tadi Untuk memotori permohonan ini Sudah terpejakan atau belum Caranya segimana Nah karena disini kamu enggak ada Memperlihatkan sama sekali Di dalam pengujianmu Kamu hanya menguji tentang Sistem yang dibangun Tentang black box Black box Kemudian user assessment Tapi kamu enggak ada Menguji tentang Untuk memotori Permasalahan ini Apakah sudah terpejakan atau belum Nah maksudnya Kita ada pengujian Untuk memotori Berdasarkan Permasalahan ini Kira-kira Masalahnya Apakah masih ada Sudah berkurang Kira-kira itu bisa ditambahkan Enggak nanti Untuk pengujianmu Iya Pak Bisa Pak Artinya kamu punya datanya kan Iya punya Pak Sudah saya lampirkan semua Di lampiran Pak Data sebelum menggunakan Sistem ini Bagaimana Setelah menggunakan Sistem ini Apakah ada Penurunan Peninggakan Atau seperti apa Nah itu maksudnya Diterlihatkan Nantinya Di peninggian Oke untuk saya mungkin Yang ditutup dulu Selanjutnya Silahkan Pak Bedir Oke Pak Masih Pak Bedir Ya Baik Seharian screennya Boleh ditutup Pak Bedir Oh iya Baik Sehari ini Tampaknya Gak lulus lagi Orangnya Dari Dari Apa namanya Berbicara Ke Pak Padilnya Ke Pak Romy Untung tadi tidak dipanggil Bro Bro Padil Baik Asari Terlepas dari itu Pak Namanya Saya tadi Menyoroti langsung Tadi Pak Padil Salaupun sudah membahas Panjang lebar Tentang Dari latar belakang Kemudian Identifikasi masalah Jadi sampai Sampai kesimpulan Tadi kan saya minta Untuk disoroti Bagian kesimpulannya Nah Tadi sekali lagi Apa yang disampaikan Pak Padil itu Memang Sudah benar Itu standar Dari sebuah Laporan penelitian Yang sudah kita lakukan Nah Saya hanya menyoroti Gini Penelitian itu Bisa jadi Berawal dari Memang adanya Permasalahan Di lapangan Tapi ada juga Yang penelitian Dilakukan Ya saya memang Mau melakukan Penelitian itu Terlepas dari Ada apa Tidak hanya Permasalahan Pokoknya saya Meneliti itu Itu boleh juga Yang seperti itu Jadi tidak ada Larangan Bahwa Satu penelitian itu Harus Ada masalah Realnya Nah Kalau tadi memang Yang dicari Atau diminta oleh Pak Padil itu Tidak ditemukan Atau tidak ada Artinya dari Mungkin kajian awal Mengapa Penelitian ini Harus dilakukan Kemudian Sampai Pengujian Apakah efektif Tidaknya Aplikasi yang sudah Dibuat Itu berarti Memang kita harus Ubah dari awal Dari judulnya Dari permasalahan Bahwa Kita melakukan Penelitian ini Bukan karena Adanya Kasus Apa namanya Ya tadi Adanya Penunggakan Pembayaran Tagihan air Yang Dialami oleh Pengelola Sumur Bor Al-Kawasar ini Jadi Pokoknya Yang dilakukan oleh Azhari sekarang Adalah Merancang bangun Sistem Pengingat Pembayaran Tagihan air bersih Yang tadi dikelola Oleh Al-Kawasar Terlepas Terlepas dari Nanti Atau sebelumnya Ada Tunggakan Pembayaran Apakah nanti Ternyata Setelahnya Setelah Dibuat Atau Dirancang bangun Aplikasi ini Bisa Bisa membuat Orang Lebih sadar Untuk Membayar Tagihannya Terlepas dari Itu Jadi kita Tidak Melakukan Atau Tidak Mendasari Penelitian Ini dari Itu Terlepas dari Kira Kalau memang Ternyata Ini kan Penelitiannya Sudah Selesai Alat Aplikasinya Sudah Jadi Kalau memang Yang dicari Atau Diminta oleh Papadil itu Tidak ada Berarti Dari awal Sudah diarahkan Di latar belakang Bahwa Penelitian ini Memang Didasari Dari Keinginan Untuk Memberikan Suatu Pengingat Tadi ya Bagi Terhubung Atau Terkoneksi Ke Penyedia Layanan Air Besi Al-Kawasar Tadi Yang saya ingin Tanyakan Di lapangannya Itu Proses Koneksi Antara Penyedia Layanan Air Besi Ini Ke Pelanggannya Seperti Apa Apakah Seperti Halnya Si PDAM Itu Ada Meter Pemakaian Air Yang Dipasang Di Setiap Rumah Pelanggannya Apakah Meter Pemakaian Itu Ada Di Pusatnya Tadi Si Al-Kawasar Untuk Meternya Itu Pak Sama Kayak PDAM Ada Di Perumah Dan Si Pelanggan Ini Melaporkan Berapa Pemakaian Pemakaian Dan Si Admin Nanti Yang Sms Itu Rencana Saya Kan Gitu Dengan Aplikasi Remender Ini Itu Karena Kurang Lebihnya PDAM Cuma Untuk Yang Sumur Bola Alkawasar Ini Pengeluhannya Pribadi Bukan Yang Bukan Negara Perorangan Baik Tadi Saya Sekilas Mendengar Atau Baca Bahwa Ini Adalah Bantuan Bantuan Dari Pemerintah Yang Dikeloleh Oleh Pak Juri Ya Ya Pak Juri Nah Itu Mungkin Jadi Pertanyaan Orang Juga Kenapa Kok Bantuan Pemerintah Dikeloleh Oleh Pribadi Nah Itu Juga Kalau Memang Ada Runutan Kenapa Sumur Bor Yang Merupakan Bantuan Pemerintah Kemudian Dikeloleh Pribadi Dan Akhirnya Dikompensilkan Itu Harus Ada Ceritanya Misalkan Gini Misalkan Pada Awalnya Itu Memang Dikelola Secara Berkelompok Atau Secara Mandiri Oleh Masyarakat Di Sekitaran Situ Bantuan Pemerintah Tapi Karena Memang Pada Kenyataannya Itu Tidak Dikelola Dengan Baik Atau Dibiarkan Misalkan Gitu Kasusnya Ya Saya Kira Itu Jadi Permasalahan Perlentian Ini Bahwa Adanya Pengelolaan Yang Lalai Oleh Perangkat Entah Perangkat Desa Perangkat Di kampung Sana Di RT Misalkan Sehingga Ini Dikelola Oleh Pribadi Itu Dijelaskan Kemudian Karena Dikelola Pribadi Itu Perlu Biaya Perlu Apa Namanya Operasional Untuk Ini Bisa Terus Dijalankan Ada Pompak Ada Misalkan Pengelolaan Lain Lain Itu Nah Kemudian Perbaikan Maintenance Ya Ada Maintenance Lain Lain Karena Ini Dipakai oleh Orang Banyak Itu Perlu Di Perlu Urunan Dana Saya Kira Cerita Itu Harus Disampaikan Disini Jadi Kita Menghindari Tadi Arah Tanya Tadi Itu Kenapa Jadi Ada Tagih Jadi Kita Menghindari Kesitu Kita Belokan Bahwa Ini Dikelola Secara Pribadi Tapi Karena Itu Perlu Bioperasional Dan Lain Lain Kemudian Ini Dikelola Oleh Seorang Yang Berinisiatif Nah Karena Ini Juga Perlu Mensen Perlu Pawat Dan Lain Dan Itu Juga Ada Biayanya Maka Si Pengguna Ini Harus Sama-sama Membayar Nah Caranya Adalah Dengan Dipasang Ini Meter Pemakaian Kemudian Nanti Dibuat Diagram Di 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 Diagram Dari Pelanggan Eh Dari Pusat Ke Pelanggannya Ada Meternya Dipasang Dimana Nah Kemudian Jadi Sekali lagi Ini kan Penelitannya Sudah Selesai Kita Tinggal Menguraikan Atau Membahas Apa yang Sudah Jadi Sekarang Tidak Tidak Mencari Mungkin Yang Tidak Ada Kenal Misalnya Kalau Yang Diminta Bapak Adil Saya Yakin Itu Sulit Sekali Dipenuhi Bapak Adil Karena Memang Ini Sudah Jadi Sudah Selesai Apalagi Musim Pandemi Itu Harus Kesitunya Nanti Jangan Diderbek Oleh Tim Covid-19 Ini Kan Disesaikan Saja Kalau Memang Identifikasi Masalahnya Tadi Pemecahannya Kalian Bisa Kan Maka Tinggal Disesuaikan Saja Pada Bagian Diversifikasi Masalah Tadi Maaf Bapak Dik Kalau Kita Menyesuaikan Naskahnya Ini Dengan Apa yang Bapak Dinyata Akhirnya Sulit Sulit Untuk Dilakukan Jadi Yang Memungkinkan Itu Apa yang Sudah Dilakukan Sekarang Itu Aje Yang Ditulis Dan Kita Sesuaikan Dengan Hasil Yang Sudah Didapati Jadi Tidak Mencari Tidak Pernah Dilakukan Karena Kalau Dilengkapi Dengan Apa yang Bapak Dili Minta Itu Seperti Melakukan Penelitian Ulang Ya Bapak Dili Karena Itu Harus Mencari Responden Apalagi Responden Harus Minimal 30 Pas Sekali Dengan Jumlah Pelanggan Yang Tadi Mencapai 30 Orang Jadi Kalau Diminta 50 Juga Tidak Mungkin Karena Pelanggan Cuman 30 Apalagi Misalkan Bapak Adil Minta Berapa Pelanggan Yang Menunggak Itu Nanti Repot Ternyata Misalkan Pada Saat Ditanyakan Ke Lapangan Tidak Pernah Ada Yang Menunggak Misalkan Repot Lagi Padahal Yang Diengin Lakukan Yang Sudah Dibuat Aplikasinya Adalah Yang Mengingatkan Untuk Orang Bisa Membayar Tagian Itu Tepat Waktu Tadi Terlepas Kata Bapak Adil Ternyata Misalkan Pada Saat Sudah Disurupai Lagi Di Lapangan Diberikan Kuis Atau Disurupai Tadi Itu Ternyata Yang Menunggak Itu Cuman Satu Misalkan Itu Malah Repot Lagi Ini Aplikasinya Tidak Ada Gunanya Misalkan Jadi Sekali Lagi Saya Kira Harus Disetir Atau Dibelokkan Untuk Ini Ke Arah Yang Real Saja Bahwa Ini Dibuat Memang Untuk Mengantisipasi Setelahnya Kayak Gitu Untuk Mengantisipasi Adanya Nanti Kemungkinan Menunggakan Pembayaran Pagihan Air Oleh Pelanggan Kepengelola Si Alkausar Tadi Itu Mungkin Yang Lebih Real Yang Lebih Nyata Yang Sudah Dihadapi Sekarang Ini Karena Memang Aplikasinya Sudah Dibuat Saya Kira Aplikasinya Cukup Baik Karena Ini Memang Belum Ada Saya Belum Pernah Menemukan Ini Di Beberapa Penelitian Yang Saya Pernah Uji Di Stimik Banjar Baru Jadi Saya Kira Kontribusinya Cukup Baik Kalo Yang Tidak Untuk Memberikan Sesuatu Yang Baru Di Kenapan Distri Azhari Kecil Ya Suaranya Kecil Kecil Saya Sudah Hampir Berteriak Di Tempat Kita Kedengaran Jelas Mungkin Mohd Azhari Follow Siapa Tau Mungkin Produk Terbesar Sudah 100 Dari Lentop Sudah Dari Jum Sudah 100 Juga Headset Kalau Pinah Ini Headset Ada Pengaturan Polomu Kira-kira Ada Pengaturan Polomu Ada Disini Tiga Malah Disini Yang Kurang Terdengar Kalau Pak Bode Sama Pak Rijar Lanc Baik Baik Jadi Apa yang Saya Tadi Sudah Sampaikan Sudah Saya Tulis Di Lembar Revisi Jadi Kali-lagi Akan Lebih Baik Kita Menulis Apa Yang Sudah Ada Saja Tapi Kalau Memang Nanti Bisa Dipenuhi Apa Yang Pak Adil Minta Tadi Itu Akan Lebih Baik Lagi Jadi Apa Yang Sudah Ditulis Di Latar Belakang Tadi Pemasarannya Tentang Adanya Saya Meragukan Sekali Bapak Adil Apa Yang Bapak Adil Minta Tadi Bisa Dipenuhi Oleh Azhari Bapak Adil Misalkan Berapa Orang Pelanggan Yang Menunggak Itu Kan Akan Sulit Karena Dia Harus Menyurve Lagi Harus Mendatangi Ini Lagi Apa Namanya Tempat Pelitian Lagi Kecuali Memang Ini Adalah Si Azhari Sendiri Yang Mengelola Misalkan Orang Tua Keluarganya Gitu Ya Azhari Ini Yang Yang Melola Orang Orang Lain Di Lingkaran Keluarga Apa Gimana Bakas Tempat Bekerja Oh Tempat Bekerja Nah Kalau Memang Tempat Bekerja Bisa Jadi Apa Yang Diminta Bapak Adil Itu Akan Mudah Didapati Karena Azhari Kenal Dengan Orang Di Sekitar Tapi Kalau Memang Kesulitan Mencari Apa Yang Bapak Adil Minta Sekiranya Kita Diarahkan Ke Apa Istilahnya Tadi Antisipasi Mas Lari Antisipasi Ternyata Kedepannya Artinya Disampaikan Di latar Belakang Bahwa Memang Tidak Dilakukan Proses Atau Kajian Awal Mengenai Seberapa Banyak Pelanggan Yang Menumbang Pembayaran Tapi Ini Dibuat Untuk Mengantisipasi Jadi Itu Yang Harus Diubah Di Latar Belakang Yang Sudah Dilakukan Karena Untuk Mempercepat Prosesnya Juga Karena Nanti Kalau Harus Menyerupai Lagi Harus Ngambil Data Dari Responden Lagi Jadi Nanti Agak Memangkan Waktu Cukup Lama Lagi Disitu Nanti Mengolah Datanya Lagi Siap Baik Ntar Saya Nah Nah Saya Kira Itu Mungkin Tadi Sekali Lagi Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Nanti Saya Sudah Tuliskan Ini Intinya Apa Yang Dihuliskan Terbelakang Nanti Harus Nyambung Sampai Kesimpulannya Karena Terakhir Ditampilkan Bagian Kesimpulannya Slide Karena Ada Yang Ibu Ruliah Ada Yang Miss Di Kesimpulannya Bahasanya Apa Yang Hilang Yang Terlewat Di F5 Nah Itu Para Admin Dapat Melakukan Secara Pesiena Itu Yang Membingungkan Ada Yang Hilang Melakukan Apa Jadi Maksudnya Mungkin Bisa Meantisipasi Bisa Memantau Mungkin Kalau Boleh Ditambahkan Bisa Memantau Bisa Memonitor Keadaan Pelanggan Dari Sisi Sudah Tidaknya Mereka Melakukan Pembayaran Jadi Aplikasi Ini Dari Situ Jadi Kalau Misalkan 5 hari Sebelum Awal Bulan Awal Bulan Itu Di SMS Dulu Bahwa Tandian Anda Sekian Kemudian Kalau Dalam 5 hari Kedepan Setelah Diberikan Pengingat Tadi Ternyata Belum Juga Ada Yang Bayar Atau Masih Beberapa Yang Belum Bayar Itu Dinyatkan Lagi Nah Itu Yang Perlu Dini Ini Kaitannya Dengan Tadi Kalau Pak Padil Meminta Apa Yang Membedakan Antara Penelitian Sebelumnya Itu kan Juga Tadi Perlu Disampaikan Di Penjauan Perusahaan Itu kan Menyampaikan Penelitian Serupa Jadi Misalkan Gini Di SMS Gateway Punyanya Pak Padil Penelitian Sebelumnya Misalkan Yang Dia Hanya Bisa Mengingatkan Sekali Nah Misalkan Kalau Di Aplikasi Yang Sudah Sehari Bangun Ini Itu Bisa Mengingatkan Berapa Kali Nah Itu Yang Maksudnya Pak Padil Membedakan Antara Penelitian Ini Nah Saya Tadi Kalau Memang Memungkinkan Itu Disini Bisa Dibuat Apa Namanya Ya Mekanisme Atau Prosedur Memberian Atau Ini Secara Teknis Itu Akan Dilembangkan Sekian Kali Misalkan Pada Awal Bulan Tanggal Satu Sekali Kemudian Kalau Misalkan Kalau Ada Prosedurnya Misalkan Dari 30 Itu Masih 50% Yang Belum Membayar Maka Di 50 Orang Yang Belum Membayar Itu Akan Diingatkan Berapa Hari Sekali Misalkan Dua Hari Sekali Di SMS Lagi Dua Hari Berikutnya S S Lagi Sampai Batas Misalkan Tanggal 20 Misalkan Gitu Ya Kalau Misalkan Sudah Lewat Pada Batas 30 Maka Secara Otomatis Nanti Akan Ada Denda Jadi Kepada Saat Melayaran Yang Melewati Tanggal 20 Maka Ada Denda Yang Harus Disanggung Oleh Pelanggan Nah Itu Harus Disampaikan Jadi Sekali Lagi Hal-hal Spesifik Yang Tadi Yang Kira-kira Bisa Membedakan Antara Apa Yang Sudah Dilakukan Dengan Yang Sekarang Sudah Dibuat Oleh Kau Sari Ini Harus Disampaikan Di Pembahasan Jadi Nanti Bisa Juga Disampaikan Di Kesimpulannya Sini Bahwa Aplikasi Ini Bisa Melakukan Proses Pengiriman SMS Itu Dengan Melihat Berapa Banyak Pelanggan Yang Menggak Pembayaran Dari Tanggal Yang Dindikan Tapi Menurut Itu Kan Pembayaran Misalkan Tanggal Pembayarannya Maksimal Tanggal 20 Setelah Tanggal 20 Itu Baru Di Dianggap Penunggak Tapi Kalau Misalkan Dia Masih Dalam Batas Dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 20 Itu Masih Hanya Reminder Biasa Mungkin Lima Hari Sekali Diingatkan Kalau Nanti Terlalu Sering Orang Akan Bosan Tadi Bosan Bisa Jadi Marah Jangan-jangan Nanti Nomor Pengirimnya Itu Diblok Diblacklist Gara-gara Terlalu Sering Mengingatkan Ini Mengingatkan Perusahaan Pembayaran Si konsumen Terlalu Saya kira Itu Pak Romy Masukkan Untuk Sehari Terima kasih Atas Masukannya Pak Budi Sehatan Sarannya Kita Kita Akan Coba Nanti Untuk Menyesuaikan Intinya Menyesuaikan Ini Pak Karena Mungkin Kalau Kita Rombak Total Tidak Mungkin Tidak Dari Pak Padilla Mungkin Ada Mau Tambahkan Lagi Pak Padilla Silahkan Terima kasih Pak Romy Pada Dasarnya Sudah Tadi Cuman Nanti Tinggal Nyesuaikan Saja Sebenarnya Kalau Menurut Saya Punya Si Aghar Aghar Ini Dia Sudah Punya Data Tentang Yang Nunggu Sudah Ada 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 Artinya Kita Tinggal Melihat Data Yang Minta Data Yang Terbaru Kalau Memang Bisa Minta Data Terbaru Nanti Silahkan Dinta Cuman Kalau Memang Kekulitan Minta Data Terbaru Otomatis Di Permasalahan Disesuaikan Otomatis Nanti Di Kesimpulan Mastinya Disana Kelihatan Apakah Tadi Permasalahan Tadi Sudah Terkejakan Atau Belum Ya Oke Pak Nanti Akan Kita Sesuaikan Ya Akan Kita Penuhi Insyaallah Akan Kita Penuhi Apa Data Yang Memang Perlu Digumpulkan Mudah Mudah Tidak Ada Kendala Kedepannya Terima kasih Banyak Mungkin Atau Pak Budi Ada Nginambahkan Silahkan Oke Terima kasih Banyak Ini atas Kesempatan Dan Waktunya Untuk Melakukan Uji Skripsi Hari Ini Ya Atas Segala Kesalahan Baik Tersengaja Maupun Tidak Kami Minta Maaf Demikian Saya Rasa Sudah Cukup Kira-kira Untuk Ujian Sekripsi Hari Ini Terima kasih Banyak Saya tutup Bersama-sama Kita Bacakan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Budi Rahmani Terima kasih Pak Budi Rahmani Terima kasih Mas Farijar Berhalan Assalamualaikum Waalaikumsalam Rumi Pak Pandil Ijin Keluar dari Room Oh iya Pak Di Lain itu Muhammad Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baikumsalam Baikumsalam